selamat menikmati like comment dan subscribe channel youtube ini atau juga bisa bergabung di group telegram dan ini masa stockbit yang lainnya saya sudah sediakan di deskripsi video ini baik langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan posisi ISG disini lagi-lagi tertahan di atas 6.686 potensi dari support terdekat yaitu di 6.759 juga cukup kuat dengan terbentuknya candle hammer saya pikir potensi akan menguji kembali area target kenaikan ISG yaitu berada di 6.888 jika dia mampu melewati area tersebut maka potensi kenaikan ISG kalau kita tarik secara Fibonacci itu bisa saja kita naikkan menjadi 6.895 dan kali ini bisa menjadi target kedua untuk kenaikan ISG sebelumnya secara MACD dan stokastik memang sudah mengindikasikan ingin distribusi mengapa dari volume trend akumulasinya yang mengalami penurunan maka layak dipantau dulu atau layak watching bad and see dulu untuk emiten-emiten terbaik yang Sobat Joker miliki baik yang pertama saya akan review emiten saham saham edisi ya minggu dari hari Senin sampai hari Jumat ada globe disini yang saya pikir teman-teman sudah melihat melihat momentumnya ya nah posisi globe sebelumnya kalau kita analisa kemarin dia membentuk area base di 252 sampai 230 dan teman-teman sudah diberi kecepatan di area tersebut untuk entry nah selanjutnya jika dia mampu berhasil break saya pikir potensi area terdekat dan kita bisa jadikan resistance yaitu di 316 nah target yang cukup jauh jika memang pola patternnya ini berhasil di break ya maka target cukup jauhnya itu ada di 228 kalau kita lihat efeknya setelah dia melakukan lonjakan dengan area base akumulasi yang sudah signifikan sebelumnya sudah pernah mencapai area 252 persen kenaikan apakah bisa terulang bisa-bisa saja ya kalau kita lihat momentumnya secara MACD dan stokastik sudah menandakan fase ini akan mengalami kenaikan yang sangat signifikan apakah bisa terjadi dengan cepat dengan gorengan-gorengannya ya bisa-bisa saja ya mari kita lihat bersama untuk globe ke depannya target pertama ada di 316 dan target kedua di 428 selanjutnya saya akan berbicara saham perbankan bank digital ya ada BGTG posisi BGTG disini tertahan di angka 270 sebelumnya sudah menyentuh area base ya target pembelian jika teman-teman ingat ada 228 sampai 212 dan disini kalau kita lihat secara seksama sudah terjadi pola yang cukup menarik itu adalah double bottom kalau teman-teman ingat potensi double bottom bisa saja kenaikannya mencapai dari pola bottom itu sendiri ya kalau kita lihat 34% kalau kita pindahkan ke atas 34% kita coba ya sebentar tarik ya bisa mencapai area 362 dan kalau kita lihat target 362 itu sama persis di area supply high nya ya dan high terakhir dimana high terakhir itu tidak cukup buat bertahan dia membutuhkan area base nya untuk lanjutan dan saya pikir angkanya akan diuji kembali area 318 sampai 298 jika dia mampu melewati area tersebut saya pikir potensinya sudah cukup menarik ya kalau kita habis double bottom kita habis target 34% nya kalau kita ubah lagi secara Fibonacci bagaimana apakah ini angka-angka wajar untuk area koreksi dari BGTG dan memang benar ini area koreksi wajar ya karena terletak di range area 0,625 sampai 0,75 bagi teman-teman sobat joker yang sudah pernah ikut kelas pasti mengerti apa yang saya maksud dan disini kalau kita memang sudah sesuai dengan area koreksi maka target yang bisa terjadi apabila dia berhasil menembus area high 350 maka potensinya saya pikir bisa mencapai area 184 dan bank-bank digital momentumnya seperti ini kemarin itu memiliki signifikan kenaikan ketika virus emikron itu melonjak lagi ya kasusnya jadi sektor ekonomi juga mulai kembali pada aspek-aspek digital dan jangan lupa BGTG akan melakukan rate issue rate issue di harga 200 apakah ini dampak rate issue bisa saja ya tetapi kalau kita lihat secara MACD dan stokastik sudah mengawali fase akumulasinya kalau kita ambil candle weekly candle weekly dia baru saja memulai akumulasi dan kalau kita lihat secara habit ketika dia melakukan koreksi dia langsung mengalami lonjakan paling tidak kenaikannya bisa melewati high sebelumnya dan kalau kita ambil konsep higher higher high higher high paling tidak dia harus membutuhi higher high kembali di atas dan saya pikir apakah angka 184 menjadi angka optimis kita bisa saja terjadi paling tidak jika teman-teman khawatir bisa menunggu untuk taking profit di 376 kalau kita berbicara BGTG maka kita harus berbicara GSMF yang merupakan salah satu pemegang ownership dari emiten BGTG disini masih cukup sama target yang saya miliki untuk GSMF mengapa ketika melakukan akumulasi di 124 sampai 117 target saya adalah beggar mencapai area 242 mengapa karena disini ada utang gap ini adalah utang gap yang bisa kita realisasikan dan bisa ditutup apabila kenaikan harga sesuai dengan momentum dari kegiatan korporasi perusahaannya contoh GSMF kalau teman-teman tahu adalah salah satu pemilik saleh order dari Bangganesa nah jika Bangganesa momentum harganya mengalami kenaikan saya pikir GSMF akan merespon cukup bagus kalau teman-teman ingin bukti kalau kita bandingkan kita bandingkan BGTG dengan GSMF dengan skala yang sama nah disini lonjakannya sama garis-oris merupakan angka BGTG dimana ketika akumulasi mengalami kenaikan yang signifikan dan penurunan yang sangat signifikan juga diikuti hal yang sama oleh GSMF ketika membuat area base juga sama terjadi di saham GSMF dan begitu pula di BGTG dan saya pikir jika momentum BGTG sudah mulai naik duluan saya pikir wajib-wajib saja teman-teman bisa melirik GSMF dan bisa digoreng dan paling tidak sudah melewati target area pertama saya dia melewati area base di 124 yang akan diuji kembali area 141 untuk area break bulis jika dia mampu melewati area break bulis 141 maka target lanjutan di 201 dan target optimal adalah di 242 yaitu posisi bagger secara MACD dan stokastik sudah mengawali fase akumulasinya oke sekian dulu dengan lokasan saham yang cukup singkat ini saya pikir dari saham BGTG GSMF Globe dan Composite dan satu lagi saya pikir bonus saja di kalah emiten sawit mengalami lonjakan INCF disini membuat area base nah ketika membuat area base saya pikir cukup menarik kenapa karena bisa saja hal yang terulang terjadi ya untuk saham INCF bagaimana lonjakannya yang sangat signifikan mengalami kenaikan multi bagger kalau kita ukur multi bagger setelah membuat area base hampir 395% dengan posisi yang sama sekarang malah lebih murah sebelumnya dia membuat area base itu bergerak di range 161% sampai 121% dan posisi sekarang untuk INCF bergerak di 89% dan 75% dan melihat dari earning persiannya sudah dinilai laporan keuangannya positif dan sudah berada di posisi perusahaan yang untung dan saya pikir belum banyak yang melirik untuk emiten ini ya jadi bagi teman-teman yang belum terlambat bisa entry secara bertahap saja ya di saham INCF bisa entry di dua kali secara trading plan menurut saya angka 89% dan 75% atau juga bisa menunggu di area 65% dan 57% secara MACD dan stokastik baru saja mengawali fase akumulasinya dengan tren akumulasi bertahap mengalami peningkatan secara signifikan ayo jangan sampai tertinggal lagi seperti halnya yang terjadi di MLPL untuk sobat joker yang tertinggal dan juga ada MPPA sekarang memang MLPL dan MPPA sedang melakukan koreksi sehat dan ini adalah lanjutan swing trade semoga saja memberikan cuan yang lebar untuk kita dikorelasinya biasanya CPO naik harga minyak kopra juga naik mari kita tunggu action dari INCF bagaimana ke depannya semoga saja digoreng dan kita bisa untung bareng bersama sobat joker trader disini oke itu bonus terakhir saya pikir cukup dulu untuk teman-teman terkait analisa swing dari saya semoga memuaskan dan menghasilkan cuan untuk kita saya ucapkan terima kasih